Nah hari ini insya Allah kita akan membahas tentang Indugomimi Apa sih Indugomimi itu? Dia itu termasuk hukum apa? Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Anak soleh dan soleh semua Kita kembali dapat bertemu Berlapak muka Walaupun bertemu kita melalui jaringan Walaupun online Itu tidak mengurangi rasa syukur kita kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Semoga pertemuan kita Dan tidak keberkahan oleh Allah Dan diaduklahi ilmu yang bermanfaat Amin Ya Rabbul Alamin Baik anak soleh dan soleh semua Hari ini insya Allah kita akan membahas tentang Indugomimi Apa sih Indugomimi itu? Dia itu termasuk hukum apa? Baik kita jelaskan Indugomimi ini Termasuk ke dalam hukum Mimsukun Ada tiga hukum Mimsukun Yang pertama Ikhfad Syafawi Kedua Indugomimi dan yang ketiga Izhar Syafawi Sebelum kita lanjut membahas tentang Indugomimi Kamu mungkin pernah mendengar istilah Indugomimi Ada beberapa Idugom selain Indugomimi Ada Idugomimi guna Ada Idugomilang guna Ada Idugom muta mati lain Ada Idugom muta koribain Dan ada Idugom muta jandisen Nah Idugom itu sendiri berarti memasukkan Idugomimi berarti ada dua kata Pertama Idugom yang artinya memasukkan Dan kedua Mimi artinya huruf mim Jadi kalau kita gabungkan pengertian secara bahasa ini Akan mendapatkan sebuah kesimpulan Pengertian secara istilah Yaitu Idugomimi adalah Mimsukun bertemu dengan mim yang berharokat Baik harokannya fatha, doma, atau kumtasro Dan dibaca dengung Dibaca dengung paling sedikit Nama dengungnya itu adalah satu alif dua harokat Lebih juga boleh Tiga ketukan atau empat ketukan Intinya ada dengungnya Jadi Bapak ulangi Idugomimi adalah Jika Mimsukun bertemu dengan mim yang lain Dibaca dengung Oke Contohnya adalah dalam suarat yasin Kalau tidak salah itu ayat tiga belas A'udzubillahiminasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Mimsukun bertemu dengan huruf mim yang berharokat Dibaca dengung Contoh lainnya ada di surah Al-Qadr Ini ayat keempat Bismillahirrahmanirrahim Tanazzalul malaikat Tanazzalul malaikat Tuwarruhu fiha Bi'idhni rabbihim Minkul li'am Perhatikan dikata Bi'idhni rabbihim Minkul li'am Situ Mimsukun bertemu dengan mim juga Bi'idhni rabbihim Minkul li'am Mimsukun bertemu dengan huruf mim yang berharokat Kasr Contoh berikutnya ada di surah Al-Qadr Di surah Quraish Contoh berikutnya Al-Mimnul tampilkan di surah Quraish ayat keempat Bismillahirrahmanirrahim Alladhi ato'amahum min ju' Kalau lagi Alladhi ato'amahum min ju' Wa amanahum min khaw Ada dua contoh Indubah Mimni dalam ayat keempat surah Quraish ini Alladhi ato'amahum min ju' Ata'amahum min ju' Mimsukun bertemu dengan Bimur hakat kasrah Wa amanahum min khaw Mimsukun bertemu dengan min yang juga berharokat kasrah Dua-duanya dibaca dulu Baik Mudah-mudahan kamu menerti Penjelasan tentang Indubah Mimini Sebelum kita akhiri Pak Armino akan mencoba bertanya Mengenai pemahaman kalian tentang Indubah Mimini Indubah Mimini terdiri dari berapa kata? Betul Indubah Mimini terdiri dari dua kata Yaitu Indubah Mimini Apa artinya Indubah Mimini? Indubah Mimini artinya memasukkan Benar Sebutkan pengertian secara istilah tentang Indubah Mimini Indubah Mimini adalah bertemunya Mimsukun Dengan Mim yang lain dibaca Contohnya Di surah Al-Humazah juga ada Innaha Alayhim Muqsadah Innaha Alayhim Muqsadah Al-Mazah Ayat Kedelapan Baik Alhamdulillah Mudah-mudahan kamu mengerti Jika sudah mengerti Jangan lupa untuk diperhatikan Setiap kali membaca Al-Quran Jika bertemu dengan hukum tajwid Atau hukum ngori bulu Quran Yang sudah kamu pelajari Kamu perhatikan Semoga itu menjadi ilmu yang bermanfaat Buat kamu Dan juga insya Allah Menjadi Pahalan jariah Dari dunia-dunia kamu yang mengajari Kamu tersebut Baik Armino akhiri Dan insya Allah Nanti akan ada tugas Yang menyertai Kamu belajar ini Di akhir video ini Silahkan tugasnya dikerjakan Dan nanti difoto Dan dikirimkan kepada bapak Ibu Atau ustaz Ustazah Yang mengajarnya Pahal mino akhiri Ini tugasnya dulu Sebelum diakhiri Tugasnya adalah Ini Oke Bilai topi gua hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Oh iya Sebelum kita tutup Jangan lupa Yang sudah menonton video ini Dari awal Untuk Subscribe Bagi yang belum Subscribe Semoga Dengan Ditekan tombol subscribe Itu bisa Menjadinya channel ini Bertumbang Bagi yang bertumbang Dan membawa manfaat Insya Allah Tombol Subscribe Yang bisa disentuh tadi Akan menjadi Amal jariah Buat kita semua Amin Terakhir Tutup Benar-benar tutup Subhanakallah Wabihamdika Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh